Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dulur mancing sedanten Dimanapun anda berada Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat Amin Ya Rabbul Anamin Balik lagi di channel Dulur Mancing Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara merawat Agar real yang kita sayang ini Menjadi lebih awet Karena Awet dan tidaknya sebuah real itu Bukan ditentukan dari mahal dan tidaknya sebuah real tersebut Namun melainkan Ditentukan Dari cara dan perlakuan kita Terhadap real tersebut Seperti apa videonya Saksikan terus Namun seperti biasa Jangan lupa Sediakan kopi hitam terlebih dahulu Langkah pertama atau yang paling mendasar sekali adalah Jika setelah selesai memancing Apalagi di air laut Usahakan atau sempatkan Basuh atau bilas seluruh bagian reel secara merata Dengan menggunakan air tawar Kemudian setelah dibilas Kita tiriskan Supaya benar-benar kering Kemudian Langkah yang kedua adalah Usahakan Setiap dua minggu sekali Atau maksimalnya Ya satu bulan sekalilah Kita buka atau urai Seluruh PE Kita pindahkan ke Sepuluh yang lain Kenapa? Karena biasanya Air Mengendap Di dalam Gulungan PE ini Dan kemudian Langkah yang ketiga adalah Lakukan pengecekan secara berkala Pada bagian line roller Jika line roller Tidak berfungsi Sebagai mana mestinya Bisa kita buka Kemudian kita lakukan Pelumasan ulang Kenapa? Karena Jika diibaratkan Dalam satu kesatuan Line roller ini adalah Merupakan garda Paling depan Saat kita bertarung Dengan ikan-ikan besar Dan langkah yang keempat adalah Lakukan pengecekan Serta pelumasan ulang Pada bagian dalam Real Nah langkah ini Akan saya contohkan Dan yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Like Comment And subscribe Karena subscribe itu gratis Bantu channel ini Agar terus berkembang Sambil ngopi Saksikan terus videonya 2,000 tahun Lata 2,000 tahun 2,000 tahun Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati